Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana gambar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap semangat, belajar, beribadah, dan juga beraktifitas Hari ini kita akan belajar materi perubahan lingkungan Materi hari ini adalah Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi Tangganada diatonik minor dan mayor Serta peristiwa teks fiksi dalam diagram Sini penjelasan Ustadah ya Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Selain keragaman budaya, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman sosial Salah satu bentuk keragaman sosial masyarakat Indonesia adalah keragaman usaha ekonomi Kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia sangat beragam Selain kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan perternakan Masyarakat Indonesia juga menjalankan kegiatan ekonomi berubah Perdagangan, perindustrian, dan jasa Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain Untuk kemudian dijual kembali ke orang lain Perindustrian Perindustrian Adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi Barang setengah jadi yang diolah untuk industri biasanya merupakan bahan baku untuk pembuatan produk lainnya Jasa Selain menghasilkan barang, kegiatan ekonomi juga menghasilkan jasa Jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang Sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha ekonomi Tentunya jenis usaha ekonomi antara satu dengan yang lain dapat berbeda Oleh karena itu diperlukan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman usaha ekonomi tersebut Bagaimana caranya dengan cara bekerja sama, bersatu, dan saling membantu Kita lanjut dengan Bagaimana caramu menyanyikan lagu Bengawan Solo? Apakah kalian masih ingat? Apakah dinyanyikan dengan rian gembira atau khidmat? Menurutmu tangga nada apakah yang digunakan dalam lagu Bengawan Solo? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang tangga nada diatonik Apa tangga nada diatonik minor? Contohnya adalah pada lagu Bengawan Solo Berarti lagu Bengawan Solo dinyanyikan dengan khidmat Tangga nada minor diawali dengan nada A atau La dari tangga nada C mayor Ada lagi tangga nada diatonik mayor Contohnya lagu Garuda Pancasila Tangga nada diatonik mayor diawali dengan nada C Interval tangga nada mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah Untuk interval tangga nada minor yaitu 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1 Peristiwa teks fiksi dalam diagram Sebuah cerita fiksi dapat dibuat melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar Air, hutan, hujan, laut, danau, ataupun sungai dapat memberikan inspirasi manusia dalam menyusun sebuah cerita fiksi Seperti hanya lagu Bengawan Solo yang bercerita tentang sungai Bengawan Solo Sungai juga dapat menjadi latar sebuah cerita Untuk mengetahui peristiwa teks fiksi dalam diagram Kita dapat melakukan beberapa cara Kita menentukan tema teks fiksi Kemudian peristiwa pembuka teks fiksi Lalu kita cari permasalahan utama atau konflik teks fiksi tersebut Setelah itu mencari peristiwa penutup teks fiksi Dan terakhir alur yang digunakan dalam teks fiksi Sekian semoga bermanfaat Tetap semangat belajar, beribadah, dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh